Pemirsa Pansus 3 DPD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih banyak kelegaan kerja di Jawa Barat yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagaan kerjaan, baik di sektor formal maupun non-formal. Pansus 3 DPD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih banyak para pekerja di Jawa Barat yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagaan kerjaan, baik di sektor formal maupun non-formal seperti halnya para pengemudi, ojek online, atau ojol. Anggota Pansus 3 DPD Provinsi Jawa Barat, Faisal Havan Farid, mengatakan perlu adanya berbagai terobosan dan kolaborasi dengan para aplikator agar para pekerja seperti halnya para driver ojol ini mendapatkan jaminan sosial ketenagaan kerjaan. Faisal mengatakan sistem yang digunakan di Indonesia untuk para driver atau pengemudi ojek online dengan para aplikator adalah kemitraan. Berdasarkan bagi hasil dari setiap order pembayaran yang diterima oleh driver dari pengorder, baik itu layanan ride-hailing, kiriman barang, kurir, maupun layanan antar makanan sehingga para pengemudi ini merupakan para pekerja bukan penerima upah atau BPMU. Ini kan mitra daripada aplikator adalah pekerja non-formal atau pekerja bukan penerima upah. Nah status ini memberikan suatu penguatan bahwa BPJS ketenaga kerjaan juga harus ada peningkatan dalam jumlah pekerja non-penerima upah. Baiknya mungkin para aplikator membuat suatu metode-metode cara bagaimana meningkatkan. Faisal berharap dengan Raperda tentang penyelenggaran pelindungan tenaga kerja di daerah Provinsi Jawa Barat melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan, seluruh para pekerja, baik para pekerja formal maupun non-formal, mendapatkan pelindungan tentunya dengan kerjasama dari semua pihak. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.